Film diawali dengan adanya perdebatan antara suami istri bernama Juni dan Felix. Ketika itu sedang ada keributan karena Felix suaminya Juni telah menjalin hubungan gelap dengan wanita lain. Sementara di job belakang ada anaknya yang masih bayi menangis-nangis melihat orang tuanya berantem. Kemarahan Juni menjadi-jadi hingga memegang setir mobil sampai mobil mereka mengalami kecelakaan. Delapan tahun berlalu sejak kejadian kecelakaan itu dan bayinya pun tumbuh dewasa. Di sebuah hotel ada tiga orang guru yang sedang menginap di hotel untuk merayakan keberhasilan yang diraih oleh guru cantik putih dan semelehow ini namanya Kathy. Sedangkan dua temannya yang juga guru di sekolah mengucapkan selamat ke Kathy. Karena mendapatkan predikat sebagai guru terbaik dua guru lagi namanya Megan dan Stacey. Namun karena guru semelehow ini cukup rendah hati. Kathy pun meminta agar dua temannya ini terus membantunya agar menjadi lebih baik. Sementara AC kamar hotel mereka saat itu sedang rusak Kathy menelpon pihak hotel agar mengirimkan petugas servis AC untuk dibetulin. Seperti diketahui kalau Kathy ini sudah bercerai dengan mantan suaminya Ben. Sehingga Kathy hanya bisa mengutarakan perasaannya saat ini yang sangat kesepian dan apabila datang waktu malam hari rasa saknenya mulai muncul tiba-tiba. Disitulah saat ia kangen ke si Ben kangen lato-latonya. Tak lama kemudian muncul ke kamar mereka pemuda yang bertugas untuk memperbaiki AC kamarnya para guru bernama Ian. Kedatangan Ian membuat mereka bertiga jadi salah tingkah. Karena Ian ini cukup gantengkul dan sedikit bisa bikin sakne. Entah kenapa malam itu Kathy yang merasa kepanasan berniat mau berenang di salah satu fasilitas milik hotel tempat mereka menginap. Tak lama Ian muncul karena shiftnya sudah berganti dan setiap karyawan hotel bisa menikmati seluruh fasilitas yang ada di hotel setelah mereka siap dengan pekerjaannya. Sehingga Ian meminta untuk bergabung dengan Kathy untuk sekedar ngojai-ngojai santai berduaan di kolam renang. Ketika Ian nyilem dengan waktu yang cukup lama karena Ian ini mampu menyelam dengan waktu yang lama. Sehingga membuat Kathy merasa khawatir dengan Ian apakah ia masih hidup atau sudah meninggal. Kathy langsung mendekati Ian dan mengajaknya naik ke atas tetapi memang Ian ini sengaja agar Kathy bisa turun berenang bersama si brondong ini. Ian mencoba merayu Kathy agar ia mau meluangkan waktunya pergi minum barang sebentar aja. Sehingga Kathy yang merasa sedikit sakne ke Ian tak mampu menolaknya. Mereka lalu minum berduaan di kamarnya Kathy. Namun Kathy merasa aneh untuk mengajak Ian ke kamar penginapannya bersama pria brondong yang usianya jauh di bawahnya. Tapi Ian justru memuji Kathy karena hal ini bukan masalah usia tua atau apapun. Sebab menurut Ian Kathy ini wanita yang cukup seksi dan pintar serta bisa membangkitkan lato-latonya. Sambil ancang-ancang dan pasang kuda-kuda Ian terus mencoba merayu Kathy agar ia mau berpok-pokus. Betul saja meskipun Kathy sedang dalam proses perceraian, ia bisa lulu di tangannya Ian akhirnya mereka pun berpok-pokus. Tapi aksi mereka ternyata Ian rekam dengan menggunakan kamera handphone-nya yang memang sudah direncanakan sebelumnya. Mereka bertiga besoknya check out dan menanyakan ke salah satu karyawan hotel tentang karyawan namanya Ian. Tetapi karyawan itu tidak mengenal dan tahu namanya Ian. Sehingga mereka bertiga merasa aneh padahal semalam barusan mereka bertiga ketemu Ian. Dan Kathy sempat berpok-pokus. Megan melihat kalau tadi pagi Ian baru keluar dari kamarnya Kathy dengan wajah yang lusuh dan rambut kusut. Tapi Kathy tidak mengaku kalau ia baru semalam gotong royong bersama Ian di kamarnya. Ian memang bukan karyawan hotel melainkan ia hanya meminjam baju temannya bernama Clint. Entah apa tujuan Ian ini kita belum mengetahuinya sebab ia menyuruh temannya untuk menutup mulut agar apa yang ia lakukan semalam tidak ketahuan. Kathy ternyata memiliki anak gadis yang sangat cantik namanya Bri. Anaknya ini tentu saja menanyakan bagaimana pengalamannya untuk menghabiskan waktu semalaman di hotel. Tentu saja Kathy hanya bisa terdiam dan merasa bersalah sebab ia sudah bekerja keras semalaman suntuk bersama Brondong Jagung. Ternyata Ian ini bayi yang 8 tahun lalu mengalami kecelakaan mobil karena pertengkaran kedua orang tua mereka yaitu Juni dan Felix. Mamanya selamat dari kejadian kemarin sementara ayahnya meninggal dan mamanya menikah lagi dengan pria yang cukup kejam kerjaannya sebagai pengedar obat-obatan. Meskipun menderita namun mamanya tetap mempertahankan kehidupan rumah tangganya yang baru demi menghidupi anaknya. Bri akan sekolah di tempat sekolah baru mamanya. Karena mamanya adalah seorang guru namun Bri masih gugup dan trauma dengan sekolah lama yang mendapatkan buli dari teman-temannya Bri. Tapi Kathy meyakinkan Bri kalau di tempat sekolah yang baru ia akan lebih nyaman karena mamanya di situ mengajar. Sesampainya di sekolahan Kathy melihat sosok Ian pria yang sudah bergotong royong waktu malam kemarin. Tetapi saat ditegur oleh Bri ternyata hanya penglihatannya aja dan sosok Ian pun menghilang begitu saja. Ternyata Bri saat hari pertamanya masuk ke sekolah ia satu kelas dengan Ian yang tak lain adalah pria garapan mamanya semalam. Ian pun duduk di sebelah Bri yang sedikit melirik dengan suka kepada Ian. Ian lalu memberanikan diri untuk berkenalan dengan Bri yang mengatakan kalau ia merupakan murid baru di sekolah itu. Selepas pulang sekolah teman sekelas Bri mencoba kenalan karena Bri ini anak kepala sekolah yang baru pindah. Yang satu namanya Leslie dan Gina serta pacarnya Leslie namanya Steph. Mereka menawarkan Bri untuk menjadi seorang chairladers di sekolah. Namun Bri karena belum biasa ia menolaknya. Bri tiba-tiba bicaranya gugup dan Steph langsung meledeknya. Tapi tak berapa lama Ian langsung datang dan memarahi Steph agar jangan mengatakan seperti itu ke Bri. Tapi Ian tahu kalau Kathy datang menemui Bri ia pun langsung pergi meninggalkan Bri. Ian memberanikan diri menemui Bri ke tempat pizza. Dan langsung menanyakan permasalahan yang ia alami selama ini. Justru Bri menanyakan kenapa tadi pas waktu di tempat seni ia langsung pergi tanpa memberitahukan terlebih dahulu. Tapi Ian beralasan kalau waktu itu telpon mamanya datang sehingga ia harus pergi mengangkatnya. Ian mengatakan kalau ada yang berani mengganggunya di sekolah Bri tahu dia Ian akan membantunya agar ia bisa aman di sekolah. Ian menanyakan mengenai mamanya Bri. Ia mengaku kalau mamanya telah bercerai dengan ayahnya dan hal itu menjadi hal buruk dalam hidupnya. Tapi memang mamanya Bri merupakan sosok ibu yang cukup menyenangkan baginya. Bri memberitahukan ke mamanya kalau di sekolah ia kenal dengan seorang pria yang cukup lucu tetapi Bri belum mau menceritakan semuanya tentang Ian. Sementara Kathy belum tahu kalau itu adalah Ian. Tak berapa lama Kathy mendapat teror di HP-nya, ada yang mengirimkan foto celana CD-nya yang tertinggal di hotel kemarin. Kathy jadi merasa terganggu dengan teror itu. Besoknya di sekolah saat Bri didatangi oleh Ian karena mau mengajaknya makan siang sambil alasan mengerjakan tugas sekolah. Bri menolak ajakan teman-temannya dengan alasan kalau ia udah diboking duluan sama pria gacor ini. Selepasnya mereka terlebih dahulu masuk ke kelas. Dan Kathy melihat kalau Ian berada di kelas yang sama dengan anaknya bahkan udah jalan bareng berduaan. Tentu saja perasaannya kini dirundung ketakutan dan sedikit emosi kalau pria yang selama ini bergotong royong adalah siswanya. Kathy lalu menanyakan kepada komite sekolah apakah di sekolahnya ada seorang siswa yang dekat dengan anaknya Bri. Si komite ini pun memberitahukan kalau pria itu namanya Ian senior di sekolah ini yang merupakan pindahan dari sekolah lain. Ian ini memiliki banyak masalah di dirinya dan pernah kedapatan melempar kursi dan meja kelas dari jendela. Sekolah terpaksa menerimanya karena merasa kasihan sebab orang tuanya tidak mengantarnya ke sekolah akibat broken home. Sehingga pihak yayasan menerima Ian sekolah di sekolahnya. Anak ini nama lengkapnya adalah Ian Johnson mendengar nama belakangnya Kathy langsung teringat kepada seseorang dan ia langsung menghubungi temannya Megan. Ia mau Megan datang malam ini ke rumahnya untuk menanyakan beberapa hal mengenai pria yang diajaknya bergotong royong di hotel waktu itu. Kathy menanyakan mengenai Ian kepada petugas keamanan sekolah. Namanya Compton dan ia mengatakan kalau Ian memiliki masa lalu yang buruk dan ayahnya Ian merupakan teman SMA-nya dulu. Bri mengungkapkan kalau dirinya menyukai Ian karena Ian ini pria yang gacor tetapi kenapa Ian selalu memperhatikan temannya Gina dan Leslie. Karena semua pria seperti itu. Tapi Ian membantah kalau Bri jangan berpikir dan kasualnya ia mengaku kalau ia dengan Bri memiliki koneksi yang bagus sehingga mereka berdua nyambung. Kathy melihat kalau Ian dan Bri sedang mesra-mesraan di taman sekolah. Ia pun bergegas langsung menjumpai anaknya dan menyuruhnya kalau mereka harus pulang lebih dulu karena ada yang mau diurus di rumahnya. Bri mengenalkan Ian ke mamanya namun penyambutan Kathy kurang mengenakan bagi Bri. Sehingga Bri menanyakan ke mamanya apakah ada yang salah dengan Ian. Mamanya pun menyuruh Bri agar menjauhi Ian demi keselamatannya meskipun Bri belum terima dengan keputusan mamanya. Kathy mencoba menghubungi suaminya untuk datang ke rumah dan ia mau menceritakan permasalahan yang ia alami demi putri mereka. Kathy mau kalau mereka menceritakan semua masalah ke Bri mengapa mereka bisa berpisah agar Bri bisa tahu hal yang sebenarnya. Tapi ayahnya Bri tidak setuju kalau mereka memberitahukan semuanya sebab menjaga pikiran Bri. Kalau diberitahu akan mengacaukan pikirannya Bri. Ketika Bri pergi bersama ayahnya, si Ian yang sudah menunggu dari tadi mengikuti mereka kemana ayahnya membawa Bri. Sesampainya di restoran sedang menikmati makan siangnya ternyata Ian datang dan langsung mengajak Bri keluar bersamanya dengan diam-diam tanpa sepengetahuan ayahnya Bri. Di rumah Kathy yang mengundang Megan mulai menceritakan permasalahannya kalau pria yang ada di hotel waktu itu telah menerornya. Kini ia sedang dekat dengan putrinya. Ian ini telah menerornya dengan mengirimkan pakaian dalam dan beberapa pesan yang sangat menyeramkan. Sehingga ia khawatir dengan anaknya Bri kalau akan terjadi hal buruk menimpa putrinya. Keduanya pun bertemu di salah satu ruangan yang ada di restoran itu dan Ian tidak mengatakan kalau ia sudah mengikutinya dari tadi. Justru ia beralasan kalau ia mampir untuk mengambil pesanan orang tuanya. Tak berapa lama ayahnya Bri menyusul dan langsung berkenalan dengan pria tampan ini. Sepulangnya ke rumah ayahnya memberitahukan kalau mereka tadi ketemu dengan Ian salah satu temannya Bri. Mamanya justru mengatakan kalau anak ini akan ia jauhkan dari si Bri karena memiliki catatan buruk. Mereka pun sepakat kalau memang Ian jahat tidak akan dibiarkan mendekati anaknya. Malam itu Kathy memberanikan diri kesekolahan malam-malam. Karena ada rencananya untuk memasukkan secara diam-diam pisau di dalam lokernya Ian. Niatnya agar pihak sekolah bisa mengeluarkannya dari kasus kepemilikan senjata tajam. Maka besok siangnya di saat jam belajar mengajar pihak sekolah mengumumkan kalau pihak sekolah mau melakukan razia loker siswa sehingga semua siswa perlu memperhatikan. Pihak petugas keamanan sekolah pun berhasil mengamankan pisau yang tersimpan di dalam lokernya Ian dan itu diketahui oleh Kathy. Ian pun mendapat panggilan ke kantornya Kathy untuk menyelesaikan semua permasalahannya. Kathy memberikan peringatan ke Ian agar jangan berbuat macam-macam ke putrinya karena ia sudah mengetahui semua latar belakang Ian dan catatan yang ada di pihak sekolah. Ian pun menceritakan apa rencana yang sudah ia lakukan selama ini mulai dari hotel waktu itu yang ia dapat informasi dari media sosialnya Kathy sehingga ia mengikuti Kathy dan merencanakan untuk gotong royong bersama. Ian pun melihatkan rekaman video dirinya bersama Kathy saat di hotel kemarin sontak saja membuat Kathy semakin takut dengan ulahnya Ian. Tetapi Ian mengancam kalau tidak mau tersebar video ini ia harus memberikannya uang sebesar 50 ribu dolar. Tapi Kathy tidak mau menuruti permintaan Ian karena menurutnya ia akan memerasnya terus. Ian pun dikeluarkan dari sekolah selama-lamanya atas kebijakan Kathy selaku kepala sekolah. Bri pun diberitahukan mamanya kalau Ian sudah dikeluarkan dari sekolah karena kedapatan menyimpan senjata tajam di dalam lokernya. Bri pun disuruh agar menghindar dari Ian kalau ia mau mendekati Bri. Tapi Bri sedikit tidak terima dengan perintah mamanya soalnya hanya Ian yang memahami dirinya. Sepulangnya Ian dari sekolah ia langsung menuju rumahnya dan mendapatkan teguran dari ayah tirinya yang ucapannya kurang terdengar baik sehingga Ian merasa tidak terima lalu menusuk ayah tirinya itu dengan menggunakan senjata tajam. Gina yang dari sekolah sudah mengikuti Ian mencoba masuk rumahnya Ian. Tentu saja saat mengetahui Gina ada di rumahnya Ian langsung memarahi Gina. Gina mengutarakan perasaannya ke Ian yang selama ini tidak diketahui oleh Ian. Perasaan cinta yang Gina rasakan sudah sangat menggebu-gebu tapi Ian selalu menolak Gina. Bagi Ian waktunya hanyalah untuk keluarganya. Ian pun mengancam Gina pergi dari rumahnya dan jangan sampai memberitahukan siapa-siapa atas kejadian yang ia lihat kalau Ian sudah menusuk ayah tirinya. Diam-diam Ian datang ke sekolah dan menemui Brie di tempat sepi dan memintanya agar Brie ikut bersamanya sebab ada hal penting yang mau dikatakan. Meskipun awalnya menolak untuk bolos sekolah tapi karena Ian menurutnya orang baik ia langsung menurutinya keluar dari halaman belakang sekolah. Katie yang diberitahu kalau anaknya tidak ada di kelas langsung menanyakannya ke guru kelas. Apakah ia melihat anaknya dari tadi pagi? Guru ini justru mengatakan tidak pernah melihat Brie dari tadi. Gina yang merasa kasihan langsung memberitahukan ke Katie kalau tadi ia melihat Brie bersama Ian keluar melalui halaman belakang sekolah. Katie lalu menghubungi handphone anaknya justru yang angkat Ian dan mengatakan kalau putrinya sedang bersama dia dan segera bawa uang yang Ian minta selama ini. Ia mengancam dan memberikan waktu selama dua jam kalau datang belum membawa sejumlah uang yang ia minta maka Brie akan tidak selamat. Ian lalu membawa Brie ke tempat yang jauh dan di tengah jalan Ian memberitahukan kalau mamanya adalah orang yang tidak baik dan pernah menjalin perselingkuhan dengan pria. Mendengar ucapan Ian justru beri ketakutan dengan Ian yang menurutnya sangat aneh hari ini. Ian mulai mengatakan hal yang sebenarnya kalau ia adalah abang kandungnya Brie dan selama ini ia terpisahkan akibat ayah mereka direbut oleh Katie. Katie memberitahukan ke Brie kalau ibu kandungnya sudah mati padahal belum. Megan mencoba membantu sahabatnya menyelesaikan permasalahan yang sedang Katie alami. Mereka menyiapkan seluruh perhiasan milik Katie yang diminta Ian untuk menebus Brie dari tangannya. Ian terus meyakinkan Brie kalau ia adalah adik kandungnya karena ayahnya dulu pernah selingkuh dengan Katie dan saat berdebat mengenai Katie di dalam mobil mereka mengalami kesilakan hebat sampai mamanya menjadi kurang sehat pikirannya. Ia mau membalaskan dendamnya kepada Katie yang telah merebut kebahagiaan keluarganya dan menyebabkan ayah kandungnya mendinggal dunia. Tetapi Brie masih tidak yakin dengan ucapan Ian ia lalu memberontak dan mencoba melarikan diri. Setelah Brie kembali ia dapatkan Ian langsung menelpon Katie dan memberitahukan alamat mereka di mana untuk bertransaksi agar Katie membawa uang dan perhiasan miliknya. Katie ditemani Megan datang dan berjanji kalau dalam 10 menit Katie tidak kembali ia akan menghubungi polisi meminta bantuan. Setelah Katie memenuhi permintaan Ian lalu Ian memberitahukan semuanya kalau ia ini adalah anaknya Felix Johnson pria yang pernah selingkuh dengan Katie. Sehingga memorinya Katie teringat kembali dan paham sekarang kalau Ian ini adalah anaknya Felix Johnson pria yang pernah ada di hatinya. Katie lalu mengakuinya dan terdengar oleh Brie kalau Ian ini adalah abang kandungnya Brie. Tapi Katie mengatakan kalau Brie dan Ian adalah saudara satu ayah beda ibu hal itu sudah lama terjadi ketika permasalahan melanda dirinya bersama ayahnya Ian. Lalu terjadilah perdebatan di antara Ian dan Brie tapi saat Ian mau menembak Brie terjadilah hal ini. Mereka terjatuh syukurnya Katie selamat dan mendapatkan perawatan dari tim medis. Sedangkan Ian meninggal dunia lalu mayatnya dibawa ke rumah sakit. Film pun selesai bosku. sub indo by broth3rmax